Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta dan waktu yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan makam dari Nabi Yusuf alaihi salam? Apa tujuan orang-orang Yahudi ini? Kenapa begitu menginginkan makam Nabi Yusuf alaihi salam? Dan apa yang terjadi ketika mereka menggali makam dari Nabi Yusuf alaihi salam? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Nabi Yusuf adalah salah satu utusan paling awal dari Bani Israel. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir dan juga dianugerahkan ke Nabian setelah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan dan kesulitan. Sebelum Nabi Yusuf meninggal, beliau pernah berpesan kepada para pengikutnya, ketika para pengikutnya ini hendak meninggalkan Mesir, maka Nabi Yusuf ingin mereka membawa tubuhnya bersama dengan para pengikutnya itu. Namun ketika Nabi Yusuf alaihi salam meninggal, timbullah konflik di kalangan para pengikut Nabi Yusuf tersebut. Dan akhirnya Nabi Yusuf dimakamkan di tengah Sungai Nil di dalam peti mati. Pada masa Nabi Musa alaihi salam diutus ongloh, untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel pergi ke Kinan. Ketika mereka berada dalam perjalanan, tepatnya ketika mereka melewati tepi Sungai Nil, orang-orang Bani Israel ini kemudian memberitahu Nabi Musa bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka akan membawa serta peti mati dari Nabi Yusuf alaihi salam. Namun, pada saat itu sudah bertahun-tahun dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui di mana lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf alaihi salam tersebut berada. Namun ternyata ada seorang wanita yang sudah sangat tua yang kebetulan mengetahui di mana letak persis dari makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihi salam. Lantas Nabi Musa bertanya kepada wanita tua itu. Di mana letak peti mati Nabi Yusuf alaihi salam berada. Namun wanita tua itu tidak langsung menjawab, tetapi dia mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum dia memberitahu di mana letak peti mati Nabi Yusuf tersebut berada. Wanita itu menuntut agar kelak dia mendapatkan tempat di sisi Nabi Musa alaihi salam ketika di surga. Setelah itu dia baru mengatakan bahwa makam atau peti mati dari Nabi Yusuf alaihi salam terletak di tengah Sungai Nil. Singkat cerita, Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salam kemudian berhasil menemukan peti mati dari Nabi Yusuf. Dan kemudian membawa peti mati itu ke Palestina. Namun setelah peti mati itu dibawa ke Palestina, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peti mati tersebut. Di manakah peti mati tersebut dimakamkan lagi? Lalu, di Palestina bagian mana makam dari Nabi Yusuf alaihi salam dibuat, mereka tidak mengetahuinya. Ada salah satu kota di Palestina yang disebut Kota Nablus. Kota ini terletak di persimpangan jalan komersial kuno. Di mana satu jalannya menghubungkan dataran pantai Sharon ke Lembah Jordan, dan yang lainnya lagi menghubungkan Nablus ke Galilea di utara. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, di mana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum Muslim selama kurang lebih 50 tahun hanya untuk menguasai Kota Nablus ini. Penyebab dari peperangan ini hanya karena ada sebuah tempat suci yang bernama Yusufi, yang kemudian orang-orang Yahudi mempercayai bahwa di tempat ini terdapat makam dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, di lain sisi, umat Islam juga mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci yang dibangun untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang sangat soleh dan bernama Yusuf juga. Orang-orang Yahudi ini akhirnya berhasil menguasai Kota Nablus tersebut. Kemudian mereka mulai menggali makam yang terdapat pada tempat suci Yusufi itu. Ketika mereka menggali makam untuk memastikan bahwa itu memang makam dari Nabi Yusuf alaihi salam, mereka selalu menghadapi beberapa kendala yang sangat aneh. Setiap mereka menggali makam tersebut tiba-tiba ular yang begitu banyak keluar dari makam itu. Entah dari mana asalnya, sehingga mereka tidak dapat meneruskan penggalian makam tersebut. Sampai orang-orang Yahudi ini harus meminta bantuan dari para arkeolog untuk mengidentifikasi usia kuburan itu. Saat para arkeolog mengidentifikasi makam tersebut, para arkeolog ini menyatakan bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Faktanya, usia dari makam tersebut baru beberapa ratus tahun, dan hal ini membuktikan bahwa klaim dari para kaum Muslim ternyata benar. Mengapa kaum Yahudi mencari makam Nabi Yusuf alaihi salam sampai-sampai mereka harus berperang dengan para kaum Muslimin? Jawabannya adalah karena mereka percaya bahwa dengan berkah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Di awal video telah kita bahas bahwa Nabi Yusuf adalah utusan paling awal dari Bani Israel. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa dengan berkah dari makam Nabi Yusuf alaihi salam, mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran dan mengambil alih apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya tujuan mereka ada dua. Pertama, makam Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang kedua adalah tabut sakinah, atau tabut perjanjian. Di mana tabut sakinah atau tabut perjanjian merupakan artefak suci ibrani bagi orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Tabut sakinah ini merupakan keagungan bagi orang-orang Yahudi. Seperti yang diceritakan dalam Al-Hur'an Surat Al-Baqarah ayat 248 yang artinya. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Ongloh bagimu jika kamu orang beriman. Tabut sakinah merupakan satu anugerah Ongloh kepada Bani Israel. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu yang berukuran tiga hasta panjang dan dua hasta lebar. Yang tertulis di penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa AS terdapat tongkat Nabi Musa, Sorban, Nabi Harun dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit. Ketika para Bani Israel terlantar di Gurun Sinai, orang-orang Yahudi percaya bahwa tabut ini mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut dapat memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Dengan adanya tabut ini, maka mereka akan mampu mengalahkan pihak lawan dalam perperangan. Sekiranya tabut itu dibawa ketika mereka berperang, sudah pasti pihak musuh akan menjadi kalah. Sehingga orang-orang Yahudi meyakini ketika tabut sakinah mereka dapatkan mereka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Karena mereka percaya ketika mereka mendapatkan berkah dari makam Nabi Yusuf dan berhasil mendapatkan tabut sakinah atau tabut perjanjian ini, maka mereka dapat membangun kuil ketiga dan mendapatkan kembali serta mampu menguasai atas seluruh dunia. Namun Allah SWT mempunyai rencana yang berbeda, dan mereka tidak akan pernah berhasil dalam rencana mereka sekalipun tabut masih ada dan Yahudi berhasil menemukannya. Dengan akal sehat saja kita bisa mencerna, mana mungkin Allah SWT memberikan rahmat dan mukjizatnya kepada bangsa yang terus-menerus membunuh Nabi-Nabinya dan ingkar terhadap ajarannya. Itulah alasan mengapa orang-orang Yahudi begitu menginginkan makam Nabi Yusuf AS. Demikian ulasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.